Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bapak pada pemantapan IPA kelas 6. Bapak masih akan membahas soal-soal pada buku persiapan tuntas USBN dan US Indikator, memahami setiap materi yang terdapat dalam USBN, dan yang kedua, mengerti cara mengerjakan setiap soal tipe USBN. Kalian buka buku halaman 252-255. Kita akan membahas soal paket 2, nomor 21-30. Nanti soal yang sudah Bapak bahas, kalian isikan jawabannya di buku kalian. Nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan pada gambar menunjukkan bahwa gaya dapat A. Membuat benda diam menjadi bergerak B. Mempengaruhi arah gerak benda C. Mempengaruhi kecepatan benda D. Mengubah bentuk benda Pembahasan Gambar di atas menunjukkan proses pengulenan adonan. Adonan ditarik dan dipukul sehingga adonan tercampur merata dan menjadi kalis atau tidak lengket. Dalam proses tersebut, adonan berkali-kali berubah bentuk. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 22. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk penghemat energi di sekolah adalah A. Mematikan lampu ruangan kelas saat tidak digunakan B. Mematikan layar komputer pada saat istirahat C. Menggunakan lampu yang dayanya besar Atau yang D. Membiarkan keran air terbuka Pembahasan Salah satu cara penghematan energi di sekolah adalah dengan menggunakan sumber daya seperlunya. Berdasarkan pilihan jawaban di atas, kegiatan mematikan lampu ruangan kelas ketika tidak diperlukan adalah tindakan yang tepat dalam menghemat energi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat yang mengalami perubahan energi yang sama saat digunakan seperti alat gambar di atas. Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Kalian perhatikan penjelasan berikut. Gambar di samping menunjukkan gambar teko listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Bentuk perubahan energi tersebut serupa dengan setrika yang ditunjukkan oleh gambar C. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang tepat untuk melapisi bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah Kalian perhatikan gambar menunjukkan penggorengan berbahan teflon. Bagian X menunjukkan pegangan dari penggorengan tersebut yang terbuat dari ebonit. Bahan ebonit digunakan karena bahan tersebut tahan terhadap panas dan bukan penghantar panas yang baik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 25. Andi dan teman-temannya membuat api unggun saat sedang berkemah. Pada malam hari mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan badan di tengah udara yang dingin. Perpindahan panas yang terjadi saat peristiwa tersebut terjadi secara A. Konduksi B. Konveksi C. Insulasi D. Radiasi Kalian perhatikan pembahasan berikut. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. yaitu pertama konduksi yaitu perpindahan panas melalui medium berupa penghantar panas tanpa menyebabkan medium berpindah tempat. B. Konveksi adalah perpindahan panas melalui medium disertai dengan aliran perpindahan mediumnya. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui media perantara. Pada peristiwa di atas, Andi dan teman-temannya tidak terhubung dengan media konduktor panas secara langsung. Peristiwa tersebut tidak mengalirkan panas. Oleh karena itu, peristiwa api unggun adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 26 Seorang tukang kayu akan memasang kaca jendela di sebuah rumah. Nah, saat melakukan pemasangan kaca jendela tersebut, ukuran bingkai sengaja dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Hal tersebut bertujuan untuk A. Agar jendela terlihat lebih rapih B. Memberi ruang pada kaca jendela saat terjadi pemuaian C. Memudahkan pemasangan kaca jendela pada bingkainya D. Agar kaca jendela tidak pecah saat mengalami penyusutan Pembahasan Pemasangan kaca yang renggang pada bingkai bertujuan untuk memberikan ruang bagi kaca untuk memuai pada saat suhu meningkat. Jika tidak demikian, pemuaian kaca akan membuat kaca pecah atau merusak bingkai kaca. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 27 Perhatikan gambar berikut Ada seorang anak Kemudian di sebelah kiri atas ada nomor 1 Kemudian di samping nomor 2 Di bawah kanan nomor 3 Kemudian di bawah kaki nomor 4 Dan di bawah kiri nomor 5 Jika sumber cahaya dipindah ke nomor 1 Bayangan akan terbentuk ke arah nomor berapa? A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Kalian perhatikan pembahasan berikut Bayangan tercipta dari wilayah yang tidak terkena sinar Berlawanan dengan arah datangnya cahaya Karena cahaya berasal dari kiri belakang Maka bayangan akan muncul di sisi kanan depan Dalam soal tersebut ditunjukkan pada wilayah 3 Jadi jawabannya adalah C Nomor 28 Perhatikan gambar di samping Gambar di samping menunjukkan proses pembuatan magnet Yaitu dengan cara A. Mendekatkan gaya magnet B. Mengalirkan arus listrik C. Menginduksi D. Menggosok Pembahasan Pembuatan magnet seperti pada soal yang dilakukan secara elektromagnetis Yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada lilitan kawat yang mengelilingi benda yang bersifat ferromagnetis Penambahan kuat arus ataupun jumlah lilitan kawat mempengaruhi kekuatan magnet tersebut Jadi jawabannya adalah B Nomor 29 Perhatikan gambar berikut Jika saklar S1 dan S3 disambungkan dan saklar S2 diputus Lampu yang akan menyala adalah A. L1, L2, dan L3 B. L1, L2, dan L4 C. L1, L3, dan L4 D. L2, L3, dan L4 Pembahasan Jika saklar S1 dan S3 disambungkan dan saklar S2 diputus Maka lampu yang akan menyala adalah lampu L1, L2, dan L4 Jadi jawabannya adalah B Terakhir nomor 30 Perhatikan gambar berikut Perhatikan bagian pemanfaatan sumber daya alam berikut Nomor 1 Bahanan nyaman 2. Bahan bangunan 3. Arang untuk memasak 4. Pewarna makanan alami 5. Pengawet makanan alami 6. Bahan pembuat sapu lidi Manfaat sumber daya alam Pada gambar ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4 B. 2, 3, dan 6 C. 3, 4, dan 5 D. 4, 5, dan 6 Pembahasan Gambar menunjukkan pohon kelapa yang berguna untuk Sumber pangan Bahan bangunan Bahan kerajinan Anyaman bahan bakar Atau arang Bahan pembuatan sapu lidi Nah, berdasarkan soal Manfaat pohon kelapa adalah Ditunjukkan pada nomor 2, 3, dan 6 Jadi jawabannya adalah B Demikianlah pembahasan soal IPA paket 2 pada buku persiapan tuntas US, BN, dan US Jangan lupa setiap jawaban yang sudah Bapak bahas Kalian tulis di buku paket kalian Bapak tutup dengan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!